Hey, hello guys, morning Pagi ini kami mau ke pelabuhan Tajuk Merak Rencananya mau berangkat ke Makassar Dari Surabaya naik Dharma Rencana 7 Kita mau review kapalnya Ini kapal Roro Jadi dia ngangkut mobil juga Gimana keseruan kami jalan nanti Jangan lupa Support terus youtube channel kami Dengan cara subscribe, like, komen Dan share ke semua media sosial yang kalian punya Happy watching guys Oke guys, sekarang kami sedang Dalam perjalanan menuju ke Pelabuhan Tanjung Perak Kota Surabaya Nah ini dia kami sudah mau memasuki area pelabuhan Tanjung Perak Dan ini banyak banget mobil-mobil yang lagi antri untuk masuk dan nyebrang ke tujuan masing-masing nih guys Oke sekarang kami sudah memasuki area pelabuhannya dan kita langsung menuju ke terminal penumpangnya Nah ini dia kapal yang akan kami tumpangi itu nampak nih guys dari sini Ini dia kapal Dharma Kencana 7 Terima kasih telah menonton! Hai pagi ini kami sudah ada di Dalam perjalanan Tanjung Perak Ini tiket Ini dia Tadi masuk itu Eh barang-barangnya masuk di X-ray nya dulu guys Sekarang harus cetak tiket terlebih dahulu Oke guys jadi ini dia boardingnya dan tadi dikasih ini gelang kayak buat tiket gitu Jadi katanya kalau udah di kapal boleh dicopot Kondisi di ruang tunggu di Pelabuhan Tanjung Perak Nanti ini boardingnya Ini scan di sana guys Sekarang posisi jam 6 lewat 9 menit Ini dia guys suasana di ruang tunggunya Lumayan banyak banget penumpang hari ini Nah jadwalnya sendiri itu jam 7 pagi Semoga nggak delay Kapalnya udah ada di sebelah sana guys Nah guys kapal yang ini tuh bukan kapal ferry yang akan kami tumpangi ya Karena ini adalah Dharma Ruchita 1 Sedangkan kapal ferry yang kami naiki nanti tuh Dharma Kencana 7 Sandarnya di belakang kapal ferry yang ini guys Oke disini kita baru keluar dari ruang tunggu gila Sangat-sangat tidak beraturan keluar dari ruang tunggu guys Oke kita menuju ke kapal sekarang Jadi kapal kami tuh yang ada di sana Di balik rak Selain ini beda kapal Dharma Ruchita Dan ini dia guys kapal ferry yang akan kami tumpangi nanti Yaitu KM Dharma Kencana 7 Kapal ini dibuat pada tahun 1993 Memiliki panjang 186 meter Dan merupakan kapal milik PT Dharma Lautan Utama Makanya tadi aplikasinya itu namanya DLU Ferry guys Nah kapal ini tuh berkapasitas 1060 penumpang Yang bisa memuat 265 rak atau mobil Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke guys sekarang kita naik ke kapal Ini kan kapal Roro Jadi tempat naiknya itu sama seperti tempat naiknya kendaraan Nah ini dia guys Kita bisa lihat ini ada kendaraan-kendaraan Baik yang besar ataupun yang kecil Parkir di sini Karena ini memang dek untuk parkir kendaraan Kalau untuk penumpang itu harus naik lagi ke atas Pokoknya kalian wajib nonton vlog ini sampai selesai Biar gak ketinggalan informasinya Oke guys ini dia kita mulai naik ke bagian atas Dan baru awal naik aja udah digerbek sama tangga eskalator ini ya Jadi kapal feri ini memang dilengkapi fasilitas yang mewah Tidak seperti kapal feri biasanya Karena PT Dharma Lautan Utama ingin melayani para penumpang Seolah tengah berlayar dengan kapal pesiar Penumpang dimanjakan dengan fasilitas bintang 5 Namun dengan harga terjangkau pastinya Nah ini dia saya sudah mulai memasuki area lobbynya Oh iya just info tadi saya dan suami itu pakai jasa porter Untuk bantuin ngangkat barang Sekarang saya mau ke receptionnya dulu Buat daftar nama untuk dapatkan kamar Oke guys ini dia kondisi buang ekonomi Kapal darah Wancana PT DLU Nah jadi guys ini dia sistemnya Kacau balau Jadi mereka ini gak jualin tiket kelas lagi Mereka ini jualnya semuanya tiket ekonomi Terus nanti upgrade kamarnya di atas kapal Jadi tadi sistemnya itu dia kita daftar dulu gitu Belum tentu dapat kamar Jadi daftar dulu semuanya nanti dipanggil Katanya dipanggil Jadi kita itu cari Ini tadi tempat istirahat masing-masing di ekonomi Dan beda kayak kapal tel nih Ekonominya ini gak pake Gak ada nomor bednya gitu guys Jadi ya masing-masing mencari sendiri gitu Menurut penumpang lain Katanya dari Makassar Mereka masih bisa beli tiket kelasnya Tapi kalo di Surabaya gak bisa beli tiket kelas gitu guys Kami juga liat di aplikasi itu Gak ada sama sekali penjualan tiket kelas Cuma ada pilihan untuk ekonomi Tapi kalo kayak gini malah lebih sulit ya Karena orang jadinya cepet-cepetan naik di kampal Buat dapetin kamar Kayak gitu guys Kenapa gak dijual Di aplikasi Atau dijual langsung di kantornya Kayak gitu Jadinya ribet banget ini Nunggu tanpa kepastian Dan tadi katanya ada mbak-mbak Yang duluan naik itu udah ada nama Ada beberapa nama Di atas dia Dia dapet nomor Antrian ke 30 Padahal dia merasa dia Belum ada orang lain Kayak gitu Nah guys Ini kan calokannya kayak gini Saya jadinya Dan di casnya pake adaptornya JBL Tanpa konektor asli JBL Pake konektor buat Lipsy-nya Iphone Baru deh di cas Dan guys Ini dia Situasi di toiletnya Di ruang ekonomi Kapal ini Nah jadi guys Tadi tuh toiletnya lumayan bersih ya Terjaga kebersihannya Dan ini juga ada liftnya guys Oh iya kapal ini tuh terdiri dari beberapa pilihan kamar Yaitu VIP kelas 1, kelas 2 dan juga ekonomi Disini juga ada restoran, musola, toilet yang kayak tadi Terus area smoking, cafe, ruang menyusui dan ruang entertain Hingga tempat bermain anak Dan ini sekarang kita menuju ke tempat playgroundnya Ini banyak banget orang-orang yang disini Lagi nunggu kapalnya berangkat guys Nah ini dia di bagian belakang kapal itu Kita bisa temukan area tempat bermain anak Jadi ini spotnya ada beberapa lokasi gitu ya Bukan cuma disini aja tempat mainnya Tentu saja ini worth it banget buat kalian yang mau berangkat bareng anak-anak Jadi anak-anak itu gak bosen berlayar beberapa hari di atas kapal Nah ini dia di bagian belakang kapal ini Kita bisa lihat kapalnya udah mulai bergerak pelan untuk meninggalkan pelabuhan Tanjung Perak Surabaya Semoga perjalanan ini lancar sampai di Makassar nanti ya guys Nah ini dia guys Jadi di sampingnya itu ada lagi arena bermain anak dengan permainan yang berbeda Jadi gak takut penuh ya tempatnya ini karena ada beberapa spot bermain gitu guys Anak-anak enjoy juga ya Ini di atas kapal kayak gini Terima kasih telah menonton Oke sekarang saya lagi ada di restorianya Dan ini kita bisa lihat bapak-bapak lagi pada ngopi sambil nikmatin merokok Tapi bagusnya disini tuh ruang merokoknya dipisah dengan ruangan umumnya Keren banget perlu diacungi jempol PT.DLU ini Dan sekarang ini saya belum nyobain jajanannya ya Gak cuma lewat doang Tapi nanti kalian harus tetep nonton Saya bakalan review makanan disini Guys ini dia Situasi di ruang ekonomi yang ada kabin-kabinnya gini guys Jadi ini kapalnya katanya penuh sama rombongan dari BUMN gitu Jadi kami gak bisa upgrade ke kelas Kelas VIP udah penuh Kelas 1 juga penuh bahkan kelas 2 itu penuh Jadi untung tadi ada penumpang yang baik banget Dia ngajakin kita untuk nyari Seperti ini guys Lumayan lah buat seharian bisa disini Oke guys sekarang jam 12 lewat Dan sudah dibatikan Makan siangnya Jadi ini di ekonomi Makan siangnya itu ada di beberapa spot Seperti di D6 Informasi D6 sama resto Sama satu lagi tadi dibilangnya dimana gitu Bisa diambil Kalau untuk kelas 1-2 sama VIP Itu nanti makanannya diantarkan ke kamar Dan ini dapatnya Udah satu item mineral Terus ini Oke sirup gitu guys Ini sirup Nasi putih Ini lauknya Kita buka Kita buka Sama Sambel Terus ada kuah Dibungkus Ini daging atau apa ya Seperti itu guys Oke Selamat makan siang Nah oke guys Sekarang saya mau review Detail tentang Ruang tidur ekonomi ini Ini seperti Ada kabin Masing-masing Buat Satu orang Penumpang Jadi sebenarnya ini tuh ada Gordainnya Cuma mereka gak pasang Nah disini tuh ada satu bed Ini Untuk spraynya Harus request Baru Mereka kasih Ya nego-nego dikit lah Bisa di request Pasangin spray baru Ini spray baru guys Di atasnya Ada Rak ini Jadi Barang-barang bisa ditaruh di rak Lebih rapih gitu guys Terus disini ada Seperti gantungan gitu Sama di atas Satu lagi Ada gantungannya Buat baju Nah yang ini saya kurang paham nih Apakah buat jemuran Atau rak juga Mungkin Jangan lupa Bawa Kain atau selimut tambahan Nah jadi Ini tuh yang Yang kami tempati Ada 18 bed Gitu Yang masing-masing Ada partisinya Lumayan banget guys Buat Kita yang terjebak Dalam situasi Gak dapat kamar Jadi ternyata Ada Ruang tidur ekonomi Yang seperti ini Nah ruang tidur ekonomi Yang satu lagi tuh Ada Ada yang Saya shoot juga guys Yang Ngemper gitu Cuma Sayangnya Di kapal ini tuh Gak ada Nomor kabinnya Jadi memang Masing-masing orang Harus cari sendiri Harus gercep Buat bisa dapat Yang kayak gini guys Sebelah sini Ada tempat ngecas Udah Dimodif Jadi Ecasan Yang bisa dipakai Di Indonesia Dan ini ada Jendelanya Langsung ke Taut Ada gorden juga Disini Jadi kalau Terlaut silau Bisa ditutup Nah Kalau ini tuh Ada pelampungnya Di dalam Laci nya Ini ada pelampungnya Terus Kami ini Bagian ujung ya guys Disana juga ada Ada Dua bed lagi Terus Ke ujung sana itu ada Ada beberapa bed lagi Nah Masing-masing Ruangan itu Beda-beda Ternyata guys Isinya Gak semuanya 18 Ada yang lebih banyak Atau Ada yang lebih sedikit Kalau untuk kamar mandinya Ada di luar ruangan Gitu Terus tadi Ini jajan Di Ini marketnya Jajan ini Piatos Taro Sama Oisi Popcorn Ini semua tadi 43.000 ya Ya sebenarnya Masih worth it Juga sih Di tengah laut Soalnya Kalau di kapal pelni itu Ada Kayak ada balkonnya gitu Kalau ini kayaknya gak ada balkonnya lagi ya Jadi keliatannya kayak langsung di pinggirnya itu Langsung melayang laut gitu guys Ini kami siapin buat Buang-buang tisu Biar gak kesana kemari Buang sampahnya disitu dulu Nanti kalau udah banyak Kalau udah penuh Baru dibuang Di sampah Di luar Nah ini dia Untuk upgrade kamar itu Kita memerlukan biaya seperti ini Dan Untuk tiket ekonominya Harganya segini guys Oke karena vlog ini kepanjangan Saya buat part keduanya ya guys Terima kasih buat kalian yang sudah mau meluangkan waktu Nonton vlog kami Jangan lupa support terus channel youtube saya Dengan cara subscribe Like Comment Dan share ke semua media sosial yang kalian punya Sampai jumpa di part selanjutnya Bye Setiga kali ini tuh Mantap Sampai jumpa di video selanjutnya